Wah, akhirnya aku dapet uang lagi nih Selama setahun sekolah online Aku gak pernah dikasih uang jajan sama papa mama Padahal kan aku pengen beli PS5 Iya nih, Cici juga pengen beli boneka Barbie yang original Wah, kamu banyak uang ya Bagi papa dong Ini enak aja Ini kan uang aku dikasih sama saudara-saudara Wah, enak kamu Papa gak dapet ampau sama sekali Papa sih gak pernah kasih uang jajan Jadi gak dapet uang Iya, iya Maaf, usaha papa lagi sepi nih Doakan supaya usaha papa lancar Jadi kalian dapet uang jajan lagi dari papa Hooray, aku sayang papa Tapi gak jadi deh, kan kamu gak sekolah Untuk apa uang jajan? Ih, papa PHP Aku kan pengen beli PS5 Papa, Cici juga kan mau beli boneka Barbie, pak Wah, hebat ya anak papa Papa cuma kasih tahu Papa, gak larang kamu beli PS5 dan boneka Tapi, kamu harus tahu Sekarang kan lagi pandemi Eh, semua usaha susah Eh, semua usaha susah Kamu harus gunakan uang sebaik-baiknya Eh, papa berisik Aku udah ngumpulin uang dari lama Pengen beli PS5 Masih gak boleh sih? Ya sudah, papa cuma kasih tahu Kamu berdoa Ya, apakah kamu benar-benar membutuhkan mainan itu? Jangan khawatir, pak Aku pasti berdoa Supaya uangku terkumpul dan bisa membeli boneka Barbie Jadi, mainannya banyak, deh Ya sudah, papa kerja dulu ya Jangan lupa sarapan dan segera ke sekolah Mama sudah masak makanan kesukaan kalian Jangan sampai sekulang mama dari pasar Kamu belum makan Nanti mama marah ke kalian Oke, papa Dadah, papa Dadah Soki Mama mau minta tolong dong Ya, mak Tunggu sebentar Ada apa, mak? Habu sibuk gak? Mama mau minta tolong dong Beliin bumbu di minimarket dekat rumah Oh, kebetulan nih Mama bisa minta uang tambah ke mama Aku mau, ma Tapi ada imbalannya Ih, kamu kok gak tulus sih, bapaknya mama Mama kan masak untuk kamu juga Bukan Bukan gak tulus Aku lagi nabung, ma Tung, Ben, kamu nabung Memangnya mau beli apa? Mau beli sesuatu Mama jangan kepo Tapi aku gak mau ngerepotin papa mama Ya, sudah Kalau kamu mau nabung untuk beli sesuatu Tapi ingat ya Harus beli yang dibutuhkan Karena masa pandemi ini Kita harus berhikmat Untuk membeli sesuatu Ya, sudah Tolong kamu belikan ya Ini uangnya kamu bawa Nanti kembaliannya buat kamu Oke, ma Aku pergi dulu Tapi aku mau sama Cici ya Boleh Cici Ya, tunggu sebentar dek Kenapa dek? Gini, kita ke minimarket yuk Mama suruh kita ke minimarket Lo ngapain Beli sesuatu Yuk Yuk, mana uangnya? Mana mah? Ini uangnya sayang Cici, pegang uangnya Nanti ilang Kembaliannya bagi dua ya dek Oke Ya Dadah mama Dadah mama Hati-hati ya Jangan lupa pakai masker Dadah 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 Pagi dulu ya Dadah Wah Kembaliannya Dapat banyak nih dek Kita bagi dua ya dek Oke Cici Mana? Uangnya Satu Mana? Mana? Iyi Kamu mah Orenge Yuk pulang dek Yuk Aduh Cici Aduh Wah Kenapa bapaknya sih ya dek? Bapaknya kenapa? Aku mau deketin tapi takut dek Aduh Temenin ya dek Tidak mau Cici aja Aku takut Ayo dek temenin Bapaknya Cici aja Ayo dek temenin Cici Ayo 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 Bapak kenapa? Aduh Saya lapar Sasa dua hari Tidak makan Pak Mabli tidak punya uang Oh Dek Uang kembalian tadi Kita kasih ke bapak itu aja ya Tapi kan Uangnya buat nabung Gak apa-apa dek Soalnya Bapaknya udah gak makan dua hari Tapi Ya udah nih Ya udah Gak apa-apa ya dek Gak apa-apa Karena uangnya Itu Ya Bapak Ini ada uang buat bapak Buat beli makan Jadi Bapak beli aja ya Ini bawangnya Aduh Terima kasih ya Padahal kalian tidak mengenal saya Kalian sungguh baik hati Terima kasih ya Iya Sama-sama Sama-sama Ada bapak Ada bapak Ayo deh kita pulang Yuk Kesana Jalannya Oh iya Kakak lupa Anak-anak dikasih Tuhan Kita bersyukur telah menyelesaikan ibadah online pada hari ini Kita juga telah mendengarkan firman Tuhan Bahwa Tuhan Yesus telah mati mengorbankan dirinya Untuk menebus setiap kita orang berdosa ini Dan bukan hanya itu saja loh Tuhan Yesus juga bangkit pada hari ketiga Dari maut Mengalahkan maut Itu menunjukkan bahwa Setiap kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Juga menang atas maut Nah anak-anak semua Setelah ibadah ini Kita sama-sama yuk Kita meresponi dengan cara melakukan dalam hidup kita sehari-hari Kita memang tidak bisa membalaskan kasih Tuhan yang begitu besar pada setiap kita Tapi kita dapat meresponi dengan cara mengasihi orang lain Kita juga dapat berbagi Kita berkorban untuk orang lain Di tengah pandemik ini Pasti banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita Yuk sama-sama kita berbagi dan berkorban bagi orang lain Anak-anak yang dikasih Tuhan Kita akan bertemu lagi di ibadah online minggu depan Selamat Pasca Tuhan Yesus memberkati kita semua Kenapa kamu menangis Iya ada apa nak Nggak apa-apa Pak Aku cuma sedih Sedih kenapa nak Kamu terharu ya dengan cerita pasca minggu ini Iya Pak Saya terharu bagaimana Tuhan Yesus mau mati mengorbankan dirinya untuk saya Dan setiap orang yang berdosa Bahkan termasuk titik yang egois dan pengen menang sendiri Aku jadi keingat orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus Terus seperti bapak yang waktu itu aku temui Bapak siapa nak Jadi gini Waktu itu mama suruh aku sama Cici belanja Terus kita ketemu bapak-bapak yang udah nggak makan selama dua hari Lalu apa yang kamu lakukan mak Kami kasihan kepada bapak itu mas Akhirnya Cici dan dede kasih uang Yang seharusnya kami tabung Dan bapak itu kelihatan senang sekali Bapak kaget dan senang sekali Kamu dapat berbagi dengan mereka yang membutuhkan Tadi aku nangis keingat bapak itu Aku bayangin pasti lebih banyak orang yang kesusahan saat ini ya Iya anakku Papa tahu Kamu sangat menginginkan mainan itu Tapi Kamu harus ingat Tidak semua yang kamu inginkan itu Yang kamu butuhkan Karena Masih banyak orang di luar sana Yang tidak Seberuntung kita Aduh Betapa egoisnya diri ini Yang pengen beli barang Tapi sebenarnya Nggak aku butuhin Sedangkan orang di luar sana Lebih banyak yang membutuhkan Jangan sedih anakku Papa senang kamu sudah menyadarinya Papa berharap kamu Diberikan hikmat Untuk menggunakan uangmu Dengan sebaik-baiknya ya Iya pak Pak Boleh tidak Cici menggunakan semua uang milik Cici Untuk membantu orang lain Sebagai respon ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Cici rindu banyak orang juga Yang mengalami kasih Tuhan di tengah pandemi ini Apakah kamu yakin dengan perkataanmu nak Bukankah kamu menabung untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan Aku yakin mak Nggak apa-apa Aku mau ikutin Cici Soki memang pengen beli PS5 Tapi aku juga mau meresponi kasih Tuhan Yang berkorban buat aku Buat Cici dan juga buat sesama yang lain Karena Tanpa kasih Tuhan Aku seharusnya binasa dan menderita karena dosa Baiklah nak Mama hargai keputusanmu Papa dan mama Pasti akan dukung Iya kan pak Pasti dong ma Sekarang anak papa dan mama Sudah besar ya Akhirnya Renata dan juga Coki Menggunakan uang mereka Untuk dibagi-bagikan kepada orang lain Mereka tidak jadi beli barang yang ingin mereka beli Karena mereka ingin menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan Mah Kita berdoa yuk Kita sama-sama berterima kasih sama Tuhan Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita di kayu salib Meskipun berkorban itu menyakitkan Tapi ternyata Hatiku dipenuhi suka cita Karena dapat berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan Iya anakku Papa bangga terhadap kamu nak Meskipun tidak terbanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kita berdoa supaya Kita terus dapat menjadi berkat untuk orang lain Amin 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 Terima kasih.